Selamat datang di video kuliah TK2107 Mechanica Fluida dan Vertical bersama saya Anggit Raksajati dengan topik Kompresor Multitahap Berikut adalah heuristik atau Rule of Thumb yang diambil dari buku Turton yaitu Analysis Synthesis and Design of Chemical Process tepatnya di bab 11 di tabel ini dituliskan beberapa patokan atau hal-hal yang banyak digunakan dalam perancangan operasional kompresor misalnya fan atau blower itu hanya sanggup untuk menaikkan tekanan sampai 3% atau sampai 2,75 bar gauge untuk tekanan yang lebih tinggi perlu pakai kompresor tapi ternyata perancangan kompresor pun akan ada batasan-batasannya mengenai power sudah dibahas di video sebelumnya jadi tidak akan saya panjang lebar bahas di sini nah, untuk merancang kompresor yang efisien energinya tidak boleh terlalu besar salah satunya ternyata dilakukan dengan menjaga keluaran temperaturnya pada nilai yang cukup dekat jadi tidak terlalu panas bagaimana caranya? kita harus membatasi kompresen rasio terutama untuk kompresor tipe sentrifugal hubungannya misalnya di sini T2 sama dengan T1 kali P2 per P1 pangkat A di mana A-nya tergantung dari CP per CV-nya nah, dengan membatasi kompresen rasio di sekitar nilai 4 hal tersebut akan menghasilkan temperatur keluaran kompresor di kisaran 167 sampai 204 untuk gas-gas diatomik misalnya N2, O2, dan sebagainya hal ini ternyata dari pengalaman dinilai sebagai nilai yang optimum jika kompresen rasionya lebih besar dari ini maka temperatur keluarnya makin tinggi dan akibatnya daya yang dibutuhkan makin besar maupun temperatur makin tinggi material yang dibutuhkan pun makin mahal namun jika kompresen rasionya terlalu rendah katakanlah di bawah 4 atau di bawah 3 bisa jadi terlalu banyak nanti tahapan-tahapan dari kompresor secara seri tersebut sehingga di sini kita perlu timbang bagaimana pengaruhnya dari tahapan multi kompresor atau multi stage kompresor tersebut nah, di sini kita coba pahami ada opsi mengompres dari 1 sampai 9 bar opsi A, opsi B, opsi C opsi A adalah yang paling sederhana hanya ada 1 tahap kompresi dari 1 langsung ke 9 bar angka temperaturnya jangan dilihat secara nominal hanya dibandingkan saja secara relatif yang penting di sini umpannya semua pada 50 derajat dan 1 bar kalau kita kompres langsung ke 9 bar kenaikan temperaturnya sangat signifikan kompresen rasionya jadi 9 kompresen rasion itu P2 per P1 kita bukan bicara delta P tapi sekali lagi rasio yang penting lalu apa untungnya jika kita bekerja membagi menjadi tahap 1 dan tahap 2 opsi 2 tanpa ada HE apapun diantaranya opsi 3 selain ada 2 tahap diantara keduanya akan ada unit intercooler di unit S100 ini tujuannya apa mendinginkan keluaran tahap 1 menggunakan pendingin yang tersedia katakanlah kembali ke temperatur di atas sedikit atmosferik katakanlah 50 derajat celcius persamaan untuk perhitungan kerja atau energinya yang paling sederhana satu tahap dulu sesuai dengan video sebelumnya yaitu untuk politropik K per K min 1 P1 V1 1 kurangi P2 per P1 K min 1 per K jadi ini hanya berlaku untuk opsi 1 yang satu tahap dimana rasio kompresinya langsung 9 dan pengaruhnya apa dampaknya apa temperaturnya langsung tinggi dan dayanya pun akan tinggi mengapa? karena disini bisa dilihat P2 per P1 nya langsung tinggi 9 dipangkatkan maka akan berlipat-lipat ganda nilainya bandingkan dengan tahap 2 dan tahap 3 yang rasio tekanannya bisa dijaga pada nilai yang lebih kecil dalam kasus ini tahap 1 dan tahap 2 yang dijaga konstan adalah rasio tekanannya atau rasio kompresinya bukan deltanya rasio itu artinya P2 per P1 dalam kasus kita ingin mengompresi dari 1 ke 9 dalam 2 tahap maka yang logis adalah membagi jadi 1 bar naik ke 3 bar 3 bar naik ke 9 bar sama-sama rasio kompresinya 3 seperti halnya pun untuk yang opsi B dengan menjaga rasio kompresinya 3 sebelumnya 9 logikanya akan mengurangi dayanya karena pengurangan dari rasio kompresi tersebut namun kita perlu evaluasi apa bedanya opsi 2 dan opsi 3 disini perlu ditinjau juga kerja kompresor itu fungsi dari P1 V1 dimana P1 V1 ini dari persamaan gas ideal bisa kita substitusi menjadi R x T1 gas ideal konstan x temperatur inlet nah ternyata temperatur inlet itu faktor penting dalam kompresi kerja makin rendah temperatur artinya makin kecil pun kerja kompresornya disini kita lihat 50 ke 167 tidak didinginkan langsung ke 322 bandingkan dengan 50 ke 167 167 nya didinginkan ke 50 baru di kompresi lagi naik ke 167 maka yang opsi ketiga logikanya akan menghasilkan daya total yang paling kecil karena rasio kompresinya kecil temperatur inlet untuk kompresor 1 dan 2 pun kecil temperatur outletnya pun bisa dikatakan paling rendah dibandingkan kedua opsi lainnya lalu bagaimana perhitungannya untuk multi stage kompresor yang menggunakan intercooler ini jadi untuk opsi 3 karena memenuhi syarat bahwa tekanan 1 ke tekanan PN1 dibagi dengan jumlah tahap N dimana setiap tahap memiliki rasio tekanan yang sama besar dalam kasus tadi maka menjadi P3 per P1 9 pangkat 1 per 2 maka nilainya jadi 3 rasio kompresinya T inlet dan T outlet untuk setiap tahap dijaga konstan syaratnya terpenuhi maka kerja per unit molnya dapat dihitung dengan formula berikut perbedaannya adalah di dalam kurungnya ditambah menjadi P2 per P1 pangkat K min 1 per K kurangi 1 plus P3 per P2 pangkat K min 1 per K kurangi 1 satuannya masih Jol per mol belum dikali laju alir mol dan belum dibagi efisiensi jika kita ingin menghitung daya nyata kompresor tersebut lalu pertanyaannya bagaimana untuk menghitung daya opsi yang kedua disini berarti seharusnya seolah-olah jadi penambahan 2 kali menggunakan rumus yang seperti ini pertama untuk K101 atau kompresi tahap 1 sepenuhnya bisa pakai rumus ini P2 per P1 nya jangan lupa kompresi rasionya disini 3 gitu ya P1 V1 nya atau T1 nya bisa pakai data sesuai umpan tetapi untuk tahap yang kedua yang berlangsung di K102 P2 per P1 nya bisa 9 per 3 yaitu rasio kompresi nya 3 tetapi hati-hati dalam bagian yang P1 V1 nya karena disini ketika kita substitusi dia temperaturnya sudah lebih panas untuk umpan kompresor tersebut sehingga kalau P1 V1 mau disubstitusi menjadi R kali temperatur temperaturnya bukan lagi temperatur umpan yang awal tetapi temperatur intermediate yaitu dalam kasus ini 167 nah jadi perlu dihitung dulu T intermediate nya untuk kasus-kasus berikutnya yang tentunya nilai temperaturnya bisa bervariasi silahkan dipikirkan apakah opsi kedua ini ada keuntungannya jangan-jangan hanya menambah tahap kompresi tetapi kerja totalnya tetap besar karena temperaturnya tidak dingin untuk membuktikan pemahaman tersebut silahkan kerjakan contoh soal ini sebelum pertemuan di kelas berikutnya jadi kita akan bahas di kelas semua sudah diwajibkan mengumpulkan disini hitung theoretical power atau daya ideal untuk mengompres 1 ms gas ideal diatomik yang memiliki temperatur awal 323,15 Kelvin atau 50 derajat Celcius dari tekanan 100 kPa menjadi 900 kPa opsi 1 1 tahap kompresi opsi 2 kompresi 2 tahap tanpa intercooler tahap 3 atau opsi 3 kompresi 2 tahap dengan intercooler MWnya 28 gram per mol gamma-nya 1,4 efisiensinya sekarang diasumsikan boleh 100% dulu silahkan dibuktikan analisis apa yang terjadi di antara 3 opsi tersebut semua persamaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal ini sudah diberikan sebagai berikut tinggal dipilih mana yang cocok untuk masing-masing opsi mohon diingat saat menghubungkan dengan persamaan berikut untuk kasus adiabatik P-nya harus selalu digunakan dalam satuan Kelvin tidak boleh dalam satuan yang lain sekian video singkat ini kita lanjutkan diskusinya di kelas terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati